Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, selamat pagi Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Nah hari ini kita akan belajar Al-Quran dan Hadis Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Ila hadhrat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa asuhadihi wa dhriyatihi wa alihi al-bayit al-kiram Ila hadhratih Sheikh Abdul Qadir Ar-Jailani Ila hadhratih Sheikh Hasim Ashgari Ila mu'assabah ta'alimi kubun sari Wa asati datina wa talamidatina Wa walidina al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustaquin Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghoir il-mawdub alayhim Walau d-dollin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyan rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waj'alni min ibadika salihin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilataw Wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalul bihi al-ukatu Wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqadha bihi al-hawajju Wa tunnalu bihi rogo'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu Bi waj'i al-kareemi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lam hatiw Wa nafasim wa nafasim Bi adadi kulli ma'dummi lak Allahumma salli salatan kamilataw Wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalul bihi al-ukatu Wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqadha bihi al-hawajju Wa tunnalu bihi rogo'ibu Wa husnul khawatimi Wa yustaskal ghamamu Bi waj'i al-kareemi Wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lam hatiw Wa nafasim wa nafasim Bi adadi kulli ma'dummi lak Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini Yaitu Al-Quran dan Hadis Surat Al-Mumazah Sebelum kita mulai materinya Kita baca terlebih dahulu Surat Al-Mumazah Tersama-sama ya A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ilul likulli humazatillumazah Al-ladhi jama'amalau wa'adadah Yahsabu anna ma'alahu ahladah Kalla layunbadanna filhutamah Wa ma'adro kamal khutamah Narullahi l-munqadah Allati tat-tali'u ala al-af'idah Innaha alayhim mu'sadah Fi amatin mumadadah Shadakallahul al-azim Nah selanjutnya kita akan belajar memahami Surat Al-Humazah Surat Al-Humazah adalah surat yang ke-104 dalam Al-Quran Nah nama Surat Al-Humazah ini diambil dari potongan ayat pertama Yang mempunyai arti pengumpat Surat Al-Humazah termasuk dalam Surat Magiyah Kenapa dinamakan dengan Surat Magiyah? Karena Surat Al-Humazah diturunkan di kota Mekah Nah selanjutnya Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat Surat Al-Humazah menjelaskan tentang ancaman Allah Terhadap orang-orang yang suka mengumpat orang lain Mengumpat berarti menjelaskan dengan kata-kata kotor Nah mengumpat ini termasuk dalam ahlak terjela Ahlak yang tidak disukai oleh Allah Nah ancaman ini juga ditujukan kepada Ada orang-orang yang suka mengumpulkan harta Namun tidak menafkakannya di jalan Allah Nah jadi ketika kita mempunyai uang Ketika kita mempunyai sesuatu Kita harus berbagi dengan teman kita Dengan orang lain Ketika kita tidak mau berbagi Dan suka mengolok-ngolok temannya Maka balasannya yaitu neraka hutoma Nah neraka hutoma ini Saking panasnya api Dapat membakar tubuh kita Hingga ke rongga-rongga tubuh dan ulu hati kita Anak-anakku sekalian Kita harus meneladani sikap Rasulullah Yang mana saat beliau diolok-olok Saat beliau disakiti Saat beliau dihina Beliau selalu bersabar Memaafkan dan selalu berbuat baik kepada semua orang Suatu hari Nabi Muhammad SAW Lewat pasar Nah di sudut pasar itu Ada seorang pengemis buta Pengemis itu selalu Mengolok-ngolok Rasulullah Selalu mengatai Rasulullah Dengan kata-kata kasar Tapi apa yang dilakukan beliau Beliau setiap hari Setiap pagi Datang ke pasar tersebut Untuk menghampiri si pengemis tadi Untuk diberi makan Untuk diberi sedekah Dan yang dilakukan pengemis tadi apa Pengemis tadi tetap saja Mengejek Rasulullah Mengatakan kalau Rasulullah itu Tidak baik dan lain sebagainya Rasulullah hanya mendengarkan saja Dan kebiasaan itu dilakukan Sampai beliau wafat Saat Nabi Muhammad wafat Si pengemis tadi bertanya-tanya Kemana orang yang selalu memberikan saya makan Setiap pagi Kemana orang yang selalu memberikan sedekah kepada saya setiap pagi Si pengemis tadi bertanya kepada orang-orang Setelah itu Orang-orang menjawab Yang setiap hari Mengasih kamu Makan Yang mengasih kamu sedekah itu Nabi Muhammad Dan beliau sekarang sudah wafat Seperti itu Seketika pengemis itu menangis Meraung-raung Karena dia menyesal Karena sudah berbuat Yang tidak baik Kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad membalasnya dengan kebaikan Si pengemis tadi menangis Menyesal karena perbuatannya tadi Dan akhirnya si pengemis masuk Islam Nah anak-anak Jadi dapat kita ambil pelajaran dari Nabi Muhammad tadi Kita ketika ada orang yang mengolok-ngolok kita Ada orang yang menzolimi kita Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka Dan kita juga tidak boleh berbuat yang menyakiti hati mereka Selanjutnya bu guru akan menceritakan tentang kisah korun Nah korun ini hidup pada zaman Nabi Musa Si korun ini awalnya hanya seorang miskin Seorang yang tidak punya apa-apa Suatu ketika beliau datang ke Nabi Musa Dan meminta untuk didoakan menjadi orang kaya Atas izin Allah korun Menjadi orang kaya Hartanya sangat banyak Hartanya sangat berlimpah Sampai-sampai kunci Kunci gudang yang digunakan untuk menyimpan hartanya Ketika diangkat oleh satu orang itu tidak bisa Hanya orang yang dengan tenaga kuatnya bisa membawa kunci Saking banyak hartanya tadi Dan apa yang terjadi anak-anak Ketika korun sudah punya segalanya Beliau malah mendurhakai Nabi Musa dan Harun Beliau lupa Beliau tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa dan Harun Dia menganggap bahwa semua yang dia miliki adalah hasil kerja kerasnya Dia tidak mau berbagi kepada orang lain Dia tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan Karena dia beranggapan bahwa apa yang dimiliki saat ini Itu adalah hasil kerja kerasnya Dan tidak ada orang lain di hartanya tersebut Suatu ketika Karena keangkuan, kesombongan, dan kekikiran yang korun lakukan Allah menenggelamkan semua yang dimiliki korun seketika Jadi anak-anakku sekalian Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk berbagi Kita tidak harus punya uang untuk berbagi Karena berbagi itu tidak hanya tentang uang Misalnya teman kita mau pinjam penghapus Kita pinjamin Misalnya ada tetangga kita yang minta bantuan Itu kita bantu Itu juga namanya sedekah Sedekah tenaga Jadi anak-anak jangan lupa Untuk selalu bersedekah Dan jangan mencelak orang lain Tetap berbuat baik kepada orang lain Meskipun kita tidak diperlakukan dengan baik Nah cukup sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa belajar di rumah Dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Baca wal asri bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Wal asri innal insana lafi husrin illa illa ladhina aman wa amilu soli hati Watawasawubil haki Watawasawubil sobr Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jangan lupa belajar di rumah Jaga kesehatan Tetap berbuat baik Sampai jumpa di lain waktu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih